Hai selamat datang di channel bersama Yanni hari ini saya mau share gorengan bakwan jagung yang rasanya tuh mantul markentul teman-teman ini enak banget buat buka puasa buat ide jualan ataupun makanan pendamping sehari-hari silakan like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya saya pakai tiga buah jagung kemudian diserut besar-besar ya seperti ini dari ujung bagian atas tentunya saya menggunakan pisau yang super tajam keluaran dari stain cookware bahannya terbuat dari stainless steel pisau ini tidak mudah lengket pada makanan dengan warna yang minimalis white bikin pisau ini cantik banget temen-temen pisau ini Rp199.000 yang bisa dibeli di marketplace ataupun bisa juga kontak ke IG saya linknya sudah dicantumkan di bawah description box ya Nah setelah semua jagungnya dipipih seperti ini sekarang kita siapkan bahan-bahan selanjutnya yaitu satu batang seledri dan satu batang daun bawang spesial banget untuk resep bakwan kali ini saya menggunakan daun jeruk kurang lebih tujuh lembar yang sudah dibuang tangkai tengahnya diiris tipis-tipis Wow tajam banget pisaunya kemudian masukkan potongan daun jeruk dan daun bawang seledri tambahkan tujuh siung bawang putih yang sudah diparut saya tidak menggunakan bawang merah kalau misalnya temen-temen mau silahkan pakai kurang lebih tiga siung lalu masukkan 1 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh ketumbar bubuk dan tiga butir kemiri yang sudah digoreng nah kemirinya ini dihaluskan seperti ini masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk dan kurang lebih tiga perempat sendok teh garam nanti silahkan dicoba ya temen-temen kalau misalnya kurang gurih asin silahkan ditambah lalu tambahkan satu butir telur 80 gram tepung terigu protein rendah 60 gram tepung beras dan 30 gram tepung maizena pemakaian air kurang lebih 110-120 mili masukinnya bertahap ya temen-temen kalau misalnya dirasa cukup di stop karena ukuran jagung itu ada yang betul-betul besar ada yang kecil teksturnya seperti ini siap untuk digoreng digoreng menggunakan minyak panas saya pakai wajan anti lengket dari stain cookware namanya rose series rose series ini terdiri dari tiga bagian bentuk wajan yang berbeda masukkan adonan kemudian dilebarkan Hai tipis-tipis Hai nah satu kelebihan lagi dari wajan ini sudah coating granit jadi anti lengket aman banget buat kesehatan bawangnya digoreng sampai warnanya golden brown jangan lupa dibalik kalau sudah warnanya coklat seperti ini diangkat lalu ditiriskan masukkan sisa adonan digoreng sama persis lebar-lebar seperti ini ya temen-temen seterusnya sampai selesai dan ini adalah gorengan pertama yang sudah ditiriskan Hai temen-temen ini enak banget loh pokoknya mantul markentul cocok deh buat temen buka puasa ataupun ide jualan Hai ditaburi dengan cabai rawit Wow menggoda banget kan Hai kemudian bawang ini juga bisa disimpan di dalam kukas ya goreng saja setengah coklat ataupun setengah kering yang sebelah kiri ini ini saya goreng setengah kering yang sebelah kanan kering banget teman-teman kalau mau mengurangi minyak saya menggunakan air fryer dari mito.id happy pry af5 dari mito.id penggunaannya mudah sekali cukup diputar tombol bulatnya ke kanan-teman masukkan saja bawang yang setengah matang ini ke dalam air fryer kemudian pilih menunya kalau untuk bawang itu kurang lebih 5 sampai 20 angkanya kemudian baca petunjuknya kalau misalnya bawang nugget itu kurang lebih 15 angkanya ya penggunaannya mudah sekali cukup diputar tombol bulatnya ke kanan nah saya hanya pakai 15-20 angkanya kalau kurang lebih di angka 15-20 ini sudah bener-bener mateng sempurna seperti ini ya teman-teman enak banget kapasitasnya 4 liter kemudian dilengkapi dengan patakan yang anti lengket mudah dibersihkan dicuci bersih kemudian dilap dan dipakai lagi nah ini bisa dilihat teman-teman hasil airfryernya mengeluarkan banyak minyak dari gorengan yang sudah digoreng setengah matang tadi yang mau diet ini oke banget suhunya sampai 200 derajat kalau tertarik silahkan beli tinggal klik aja link di bawah description box harganya 599.000 rupiah ya kurang lebih teman-teman selain bakwan yang setengah mateng saya juga masukin pastel yang sudah dibekukan hasilnya sama-sama kering dan enak teman-teman semoga video ini bermanfaat bawan jagung dengan resep terbaru bisa dijadikan ide pendamping buka puasa ataupun ide jualan selamat mencoba ya silahkan like kemudian follow juga ke Instagram bersama Esteviani yang mau jualan laris manis Tanjung Kimpul dagangan abis duitnya kumpul selamat menikmati 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 selamat menikmati